Halo semuanya, selamat datang kembali di Cybervlog Kali ini, P.O. sedang berada di Istora Senen Jakarta Berada di event Snapdragon Pro Series ESL Indonesia Mobile Legends Bang Bang Dan ini hari ketiga Akan ada pertandingan antara brand esports melawan Biggeron Alpha Dan yang menurut dia akan melaju ke babak Grand Final Harus menghadapi Onyx Esports Yuk ikutin P.O. Hai guys, tadi P.O. abis jalan-jalan ke stand makanan minuman Dan sekarang P.O. menemukan ini nih, Glory Arena Ini tuh semacam mini exponya ESL guys Yuk ikut P.O. masuk yuk Ada apa aja ya di dalam ya Oke, disini ada mini games Lalu juga ada tempat untuk kita nulis tanda tangan Atau pesan-pesan untuk event ini Lalu juga ada penjualan merchandise Booth merchandise di sebelah sana Let's go Jadi di Glory Arena ini Nanti akan diadakan fine signing dan juga jumpa fans guys Kalian kalau kesini mau ketemu siapa guys Ada signing season bersama Windah Dan ini ada fans-fasenya Bang Windah Mana bocil, mana bocilnya Windah Oke, kalian ini kesini cuma buat ketemu Windah ya? Sama buat untuk melihat pertandingan ESL juga ya? Ya, Grand Final ESL dan ketemu Bang Windah Aku juga buat nonton Grand Final juga disini Sejak kapan ngefans Bang Windah? Udah lama dari awal pertama-tama naik YouTube Dari 2022-2021 lah Kamu-kamu? Iya sama, dari 2022 sih kalau aku Kan ini mau ketemu Bang Windah ini, ini pertama kalinya ya berarti ya? Aku kedua kalinya Aku pertama Oke, mau ngomong apa nih ke Bang Windah? Bang Windah keren Kamu mau ngomong apa? Bang Windah terima kasih Kamu-kamu? Bang Windah Mantap Tim mana yang akan memenangkan turnamen ini? Tim yang terbaik sih Tapi kalau aku boleh berharap, BTN Soalnya Onyx udah sering menang Oh, kayak gitu ya guys ya Thank you Bang Terima kasih ya Halo, saya Merian Kali ini Pem sedang di fans signing-nya Fonzie Dan ini ada fans Onyx nih kayaknya nih Kita ketalan dulu ya, namanya siapa? Namanya, nama saya Alvin nih buat dulu Oke, kamu datang ke fans signing Fonzie Tapi kamu pake jaket RRQ Jadi kamu ini fans tim apa? Tim RRQ Tim RRQ, tapi kamu nge fans sama Fonzie? Iya Udah berapa lama suka sama Fonzie? Dari NPL season kemarin Oh gitu Terus aku mau tanya nih, dari semua BABA tim esports, siapa favorit kamu? Fonzie, CJ, Salma, Snow Banyak ya, padahal harusnya favorit satu doang ya Kalau satu doang siapa? Kalau satu paling ya Fonzie lah Oke, nanti kalau ketemu Fonzie mau ngomong apa? Ya, gak bisa berkata-kata sih Mau foto aja? Iya Oke, thank you ya Terima kasih, kita nonton Anik ya Baru-baru kita deput Anik Dan let's bring on the legacy Wuuu Bagaimana sih rasanya mengikuti fans signing di event kayak gini? Seru dan pastinya deg-degan juga sih Aku gak tau, ternyata seramai ini Terus pertanyaan kedua nih Kalau misalkan ada event ini lagi nih Kira-kira turnamen apa yang seru untuk di pertandingan di Indonesia? Banyak sih, Mobile Legends, Battle of Guardian, PUBG, dan masih balik lagi Oke, terima kasih Fonzie Halo semuanya, kali ini PO berada di event Snapdragon ESL Snapdragon Pro Series ya Dan kali ini gamenya adalah Mobile Legends Dan sekarang PO bersama seorang yang sangat berpengaruh di event ini Tapi PO harus pakai bahasa Inggris nih kayaknya nih ya Halo, halo, halo Can you please introduce yourself first? Yeah, I'm Michael Kiefer I'm the Senior Global Product Manager for Snapdragon Pro Series And I am the one who conceptualizes what the event should look like What we want to achieve, what our goal is And then I hand it over to all the team to do the actual work Wow, so he's the king right here He's the king Okay, the first question is actually what makes this tournament different from the other? I think something that we have done differently is that But which I think is also very important is that we had open qualifiers So technically you and me could have made a team and qualified And if you're good enough, we could be playing here right now So I think that's a big thing that separates us from other tournaments There were some invitationals, but for us it's very important to provide an open qualifier So people with friends can sign up and maybe become the next star For example, here was Iken, MDL Champion But they played open qualifier, then the Open Finals, Challenge Season And nearly, nearly made it to here So I think this just shows you need to provide opportunities to young players To show that they could be the future pro players from tomorrow So I think it's very important So even he or she is not from the pro player Or pro team, they can like start their debut here right from the qualification Okay, can you explain the expectation from ESL in holding this event in Indonesia? My expectation was I wanted to have something great Something that people enjoy themselves And they go back home and say, wow, this event was amazing So our goal was to have a full arena I think yesterday during the Onyx AP brand It was nearly, nearly, nearly full And the atmosphere was fantastic And I hope that the Indonesian fans just enjoy it and have a good time Yeah, I think they're having a good time Because there are a lot of Mobile Legends fans here in Indonesia, right? Okay, the last one Do you have any plan for another ESL event in different cities in Indonesia? I would love to, we haven't made a fixed plan set But like you said Indonesia is a huge country It's a massive population also, really big And I would love to bring like the Snapdragon Growth Series to other cities in Indonesia Maybe you don't know, Jakarta, Bandung, Surabaya You don't know, we will see you But I would love to, because sharing the experience would be very great Hello guys Ternyata di match pertama Big Hitron Alpha berhasil mengalahkan brand esports Dan dengan itu Big Hitron Esports akan melaju ke Grand Final dan harus menghadapi Onyx Esports Itu berarti Grand Final adalah Derby Indonesia guys Kira-kira tim mana yang akan menang? fo Oh! b hoohhh enge-tong kata-kata Udah lumayan kerasa banget pak, 15 banding 13, kairi sama Super Ken ini udah jauh. Jadi mau gak mau, apalagi datangnya Lord kayak gini, mau gak mau di Gator Alpha harusnya bisa untuk nge-defense dengan adanya Moreno, dengan reward manipulation yang dia punya. Lihat Super Ken dengan attack speed yang dimiliki, dia memakai tutupan tapi ki-boy, 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 ki-boy dengan concealnya hadir siapa yang menjadi korbannya, tapi belum ada, hanya saja kairi mencoba untuk memancing, masuk dengan satu steel ngambil, tapi ki-boy tertinggal sedia dan tersebut di bagian belakang, ada meda asa dari sana memang tidak terlihat, hanya saja untuk sekarang, ki-boy yang satu jam, ada satu operasi dihancurkan, sorry, jangan satu jam ke permintaan, juga menjadi korban kedua, bakal untuk kali ini sakit, dan juga waktu menghilang, tapi ruangnya berbeda, udah waktu menghilang pula, dan bakal untuk kali ini Super Ken lejaplah sudah terwajar. Super Ken lejaplah untuk Gator Alpha. Bisa mempersi lima member Gator Alpha. Lihat sebuahnya berat di pengarangan rumah Onik. Lihat Rengga sudah siap sedia, mengapa ada penggapan ke title. Juara! Oke, 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 udah siap sedia. Onik, become a champion. Onik, esports, juara! Ya, ini adalah bank trackers. Inilah juara kalian. Wow! Oke! 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 selamat menikmati Halo semua, selamat datang kembali di Cybervlog disini Peo sedang berada di ruangan sang pemenang, kenalan dulu gak sih? Halo, nama gue Gilang dari Onekispor pastinya Halo, nama gue, eh nama saya Kairi Raised the Soul dari Pea Oke, pertanyaan pertama nih, tim mana yang menurut kalian paling susah untuk dihadapi di event ini? Brand, brand ya, di brand di semifinal Brand, brand, brand Oke, lebih suka di Onyx atau mau ke tim lain? Di Onyx dong pastinya, lagi juara banget Kalau Kairi gimana gak ini? Ya di Onyx, soalnya menang terus Jalat terus Terus apa? Pesan untuk Sonic yang lagi nonton dan mungkin mendukung kalian dari awal sampai jadi juara terus Halo buat Sonic, makasih banyak energinya hari ini Makasih dukungan kalian Tanpa kalian juga kita bukan siapa-siapa, makasih buat Sonic Makasih semua di, ah makasih semua di Sonic Terima kasih dukung, yang dukung kita dari awal Terus Apa? Apa lang? Sampai jadi juara Sampai jadi juara Ya sampai dari juara Terus jangan, jangan capek, jangan capek dukung kita guys Ya semoga Semoga kalian sehat Sehat ya, T-Rate Oke, tadi guys tanggapan dari sang juara kita kali ini Terima kasih Jadi itu tadi keseruan acara ESL Snapdragon Pro Series Dan turnamen ini akhirnya dimenangkan oleh Onyx Esports Dengan skor 4-0 tanpa balas Tadi kita udah melihat keseruan Winda Basudara jumpa fans Dan juga Fonzie Felicia juga jumpa fans Dan tadi juga kita udah melihat dan menyaksikan Onyx Esports mengangkat piala guys Saksikan terus program Cyber Vlog di Dance TV Dan pastikan kalian juga follow social media Dance Play Channel Bye-bye, see you in the next event Bye-bye, 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 bye